Assalamualaikum semua Balik lagi di channel Youtubenya Paon Sasak Kali ini kita akan membuat ide jualan jajanan unik yang lagi viral Langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya Jangan di skip ya, terima kasih Pertama-tama disini aku siapkan kertas roti Ini sebagai alas ya Kemudian aku siapkan talenan Secukupnya kulit lumpia Kemudian kulit lumpianya kita potong Potong menjadi dua bagian seperti ini ya Kalau sudah kita pisahkan satu sama lain Ini untuk memudahkan kita nanti memberi isiannya ya Ini masih agak lengket ya Karena tadi aku lupa keluarkan dari freezer Kalau sudah kita tata seperti ini Kemudian kita beri isian selai coklat Kita lipat ya Dan lakukan cara saya seperti di video Untuk perkat disini aku sudah siapkan cairan terigu Kita olesi bagian ujungnya seperti ini Kemudian kita lipat ya Kalau sudah kita lipat Kemudian kita gulung Gulung serapi mungkin ya teman-teman Biar hasilnya makin cantik dan rapi Untuk ujungnya kita beri perekat seperti ini Nah kemudian kita rekatkan ya Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini rapi cantik ya Lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Teman-teman yang baru nonton video ini Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sudah digulung Kemudian ujungnya kita beri perekat Untuk merapikan ujungnya yang keluar-keluar Kalian bisa rapikan dengan cairan terigu itu ya Teman-teman bisa lihat sendirikan Jadi rapi banget Memotong kulit lumpia Selain menggunakan pisau yang tajam Kalian juga bisa gunting seperti ini Kalau menurut aku ini lebih mudah ya teman-teman Kemudian kita pisahkan kulit lumpianya Satu sama lain Seperti cara kita di awal Dan ini sudah selesai Kita isi dan gulung kulit lumpianya Terlihat unik dan cantik sekali ya Teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Masukkan lulung lumpia gulung ke dalam minyak yang sudah panas Tahap ini harus hati-hati ya Supaya tangannya tidak kena cipratan minyak Dan jangan lupa sesekali diaduk supaya matangnya merata bawahnya tidak gosong Ini buihnya sudah berkurang Tandanya sudah matang kuning kecoklatan Langsung saja kita angkat dan tiriskan Sudah kronseng-kronseng ya teman-teman Ini sudah renyah banget Lulungnya gak aku goreng semua Sebagian aku mau simpan di freezer untuk stok jualan aku di kantin sekolah Nanti tinggal aku tambahin Selain untuk ide jualan di kantin sekolah Ide jualan pinggir jalan Jajanan ini juga cocok banget Jadi isian toples lebaran Untuk kemasan jajanan lebaran Disini aku sudah siapkan toples seperti ini Ini ukurannya 250 gram ya Kita masukkan jajanannya ke dalam toples Kita susun rapi Nah seperti ini ya Cantik banget tampilannya Kemudian untuk jajanan seribuan Kalian bisa kemas seperti ini Kalian bisa pakai plastik cetik seperti ini Atau mau pakai plastik lain bebas ya Masukkan jajanan ke dalam plastik Satu plastik ini kita isi dua Perpisisnya kita jual 500 rupiah Satu bungkusnya seribu Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing Titip di kantin sekolah Ini laris anak-anak suka karena nyoklat Jualan pinggil jalan banyak yang antri Dan siap-siap omset kamu beledak menjelang lebaran Sekarang aku mau cobain satu Bismillah Hmm rasanya itu enak, renyah, nyoklat Mantap Teman-teman yang bingung mau jualan apa Ini bisa jadi rekomendasi ya Selamat mencoba Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video Teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya Dan Assalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.